Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan sebuah ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Dengan memanfaatkan korek api bekas dan juga kabel Oke langsung saja, seperti apa caranya dan bahan apa saja yang dibutuhkan Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Untuk barang utama yang dibutuhkan, sangat simpel sekali Di sini kita membutuhkan korek api bekas Koreknya langsung saja kita bongkar Untuk korek ini yang ada pemantiknya ya teman-teman, kita manfaatkan alat ini Untuk barang selanjutnya, di sini saya menggunakan satu buah kabel Untuk kabel ini ada dua buah kawat di dalamnya Untuk penggunaan kabelnya terserah ya teman-teman, yang penting ada dua buah lempengan atau dua buah serabut di dalamnya Yang saya pakai ini adalah kabel bekas dari pemasangan wifi atau pemasangan wifi Saya mendapatkannya di bawah tiang telkom Ketika ada pemasangan baru, pasti ada kabel yang dipotong dan itu saya manfaatkan Langkah pertama, kalian siapkan pemantik ini Kemudian selongsong kabelnya kita lepas Ini kita buang Lalu kalian siapkan kabel Untuk panjang kabelnya, ini terserah ya teman-teman, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Untuk kabelnya, kalian potong seperti ini Ini berbeda ukuran Yang satu, kalian ratakan dengan lempengan yang sebelah sini Yang satunya, kalian ratakan dengan potongan kabel Yang rata dengan potongan kabel, langsung saja kita lilitkan Ini kita lilit hingga benar-benar kuat Sisa kawatnya kita potong Kemudian untuk kawat yang satunya, kita lilitkan di lempengan sebelah sini Ini dia hasilnya setelah terpasang Sudah lumayan rapi ya teman-teman Langkah selanjutnya, tinggal kita pasang ulang ke korek api Bagian sini, saya pasang penutupnya Dan setelah semua proses tadi, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Ini sudah jadi sebuah alat pemantik sederhana yang kita buat dengan memanfaatkan korek api bekas Jadi fungsi utama dari alat ini untuk memantik api ya teman-teman Bisa kalian gunakan untuk memantik api pada gas portable yang pemantiknya rusak Atau bahkan yang tidak ada pemantiknya Bisa juga digunakan untuk kawan-kawan di rumah yang memiliki kompor gas Tetapi susah untuk menyala Biasanya pemantiknya sudah rusak Jadi alat ini bisa kita gunakan sebagai penggantinya Jadi cara kerja dari alat ini nanti ketika kita pencet Atau kita cetekkan Pemantiknya akan berada di bagian ujung ya teman-teman Di bagian ujung ini nanti akan otomatis ada percikan listrik Nah, seperti itu Jadi pemantiknya ada di bagian ujung Dan ini lumayan panjang Jadi tangan kita tidak khawatir terbakar Oke, langsung saja kita tes apakah alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil atau tidak Dan hasilnya seperti ini Oke, kalian perhatikan ini masih menggunakan korek yang sama Kalian lihat di bagian ujung dari kabel ini Satu, dua, tiga Nah, mantap sekali ya teman-teman Bisa terlihat ini ada percikannya Jadi jika kalian memiliki kompor gas yang sudah lama dan ini susah menyala Jadi kalian bisa menggunakan alat yang kita buat kali ini Caranya sangat mudah Ini kalian cetekkan saja Jika tidak menyala, langsung saja kalian gunakan alatnya Ini kita tempelkan di bagian besi dari kompor gas Kemudian kita cetekkan Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini bisa menyala Coba saya matikan lagi Nah, hasilnya seperti ini Jadi dengan alat yang kita buat kali ini Tangan kita tidak mepet ke api ya teman-teman Jadi ini masih ada selah-selahnya Dan ini membuat tangan kita aman ketika memantik kompor gas yang susah menyala Ini sangat mantap Sangat bermanfaat Artinya alat yang kita buat dalam video kali ini berhasil Dan ini mantap Meskipun alatnya sederhana Tetapi ini bisa sangat berguna Apalagi untuk kawan-kawan di rumah yang memiliki kompor gas susah untuk menyala Mantap sekali ya teman-teman Oke, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini Jika kalian suka dengan video-video dari Inspirasi Usaha Kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax